Belajar mesti dipandang lebih luas seperti membunyikan lari Gloria Steinem. Belajar bukanlah sesuatu yang diperoleh, melainkan proses seumur hidup. Ya, banyak orang terbebani dengan konsep belajar karena mengasosiasikannya dengan ujian, tugas, hingga pelajaran yang sulit. Padahal, belajar enggak melulus soal itu dan sebatas bangku sekolah saja. Studi membenarkan Steinem Di abad ke-21 ini, manusia bahkan diharuskan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena dunia kian cepat berubah dengan cara yang lebih kompleks, tidak dapat diprediksi, dan destruktif. Manusia pun dituntut terus belajar memperbarui keterampilan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Adaptasi jadi kata kunci ketika kita bicara mengenai dunia pekerjaan yang terus berlari dengan cepat. Kita seperti didorong untuk tidak berhenti pada satu titik kemampuan saja, melainkan diharapkan terus bisa menggali berbagai kemungkinan. Saat kemampuan kita hanya berhenti pada satu titik saja, bisa jadi peluang untuk bersaing dengan orang lain akan lebih kecil. Sederhananya begini, klasifikasi untuk memperoleh pekerjaan tak jarang memuat banyak poin. Nah, untuk memenuhi kualifikasi tersebut, kita perlu terus mengupgrade kemampuan diri. Dan salah satu caranya ialah dengan lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Sebetulnya, manusia sudah punya modal karena termasuk spesies neotenik yang lahir dengan naluri untuk belajar sepanjang hidup. Naluri itu berfungsi penting di era digital dan teknologi saat ini, yang mengaburkan batas-batas konten, tempat, waktu, hingga lingkungan sosial. Di titik ini, belajar bukan lagi soal buku, ruang kelas, dan matematika, tapi dalam berbagai ruang formal, informal, bahkan non-formal. Konsep belajar seumur hidup atau lifelong learning sudah muncul sejak 1929. Riset bilang tujuannya nggak cuma menambah ilmu pengetahuan aja, tapi juga meningkatkan daya saing dan kemampuan kerja. Ya, di tengah tingginya risiko stagnasi bagi para pekerja non-profesional, ditambah tidak adanya sumber daya untuk mengembangkan program pelatihan, investasi berkelanjutan pada kemampuan manusia adalah solusinya. Ujungnya, mendorong pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. More than anything else, perhaps, what defines me is, and this I've also understood, exposed, is I'm a lifelong learner. I get energized when I see people achieve high standards in anything. At work, when somebody comes to me with an idea that they've implemented, and it's something that I've not seen before, that's the thing that gets me going. You know, as I say, I buy more books than I can finish. I sort of sign up for online courses, more so than I can actually finish them, but I love it. Ada alasan lain mengapa lifelong learning sangat diperlukan. Selama beberapa dekade terakhir, angka harapan hidup meningkat, dari 66,8 tahun menjadi 73,4 tahun pada 2000 hingga 2019. Usia pensiun pun diperkirakan ikut naik menjadi 60 hingga 70 tahun. Ini artinya, kualitas manusia, khususnya para pekerja di kategori tersebut, harus dijaga. Di Uni Eropa, konsep lifelong learning diwujudkan dengan hadirnya berbagai program yang berfokus pada pendidikan kerja dan ketenaga kerjaan. Proses lifelong learning berupaya meningkatkan keterampilan komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, kewarganegaraan, hingga ekspresi budaya. Di Irlandia, ada Apprenticeship Action Plan 2021 hingga 2025 yang memasukkan materi pembelajaran adaptif dan berpikir kritis dalam agenda lifelong learningnya. Ada pula Singapura dan Swiss yang menawarkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Eits, Indonesia juga punya program serupa, prakerja. Baik, untuk teman-teman atau semua yang di luar sana yang belum mengikuti prakerja, saya sarankan sih ikut prakerja ya. Karena manfaatnya itu banyak loh. Jadi, kalian bisa belajar gratis, bisa mengembangkan diri kalian lebih baik lagi, meningkatkan kualitas dari kualitas diri kalian agar lebih mudah dilirik oleh perusahaan. Dan saran saya sih, kalau kalian ingin mengikuti prakerja, jangan dilihat dari insentif atau benefit rupiah yang kalian dapatkan. Tapi, lihat ilmu yang kalian dapatkan itu. Uang itu bisa habis, cuman kalau ilmu itu nggak akan pernah habis sampai kapanpun. Prakerja adalah program beasiswa pemerintah yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Dan ya, karena masuk kategori lifelong learning, program ini terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Prakerja pertama kali dirilis pada 2020 dan sudah berjalan selama 3 tahun. Ketika gelombang 1 dibuka, ada 168 ribu penerima yang ditetapkan dari 503 kabupaten kota. Beberapa bulan setelah diluncurkan, hasil survei TNP2K menunjukkan, 92 persen penerima menyatakan bahwa prakerja efektif meningkatkan kompetensi. Lalu, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2020, sebanyak 89 persen penerima mengaku mengalami peningkatan keterampilan bekerja setelah ikut prakerja. Program ini menyediakan kursus alias pelatihan-pelatihan di bidang teknologi, informasi, bahasa, hingga industri kreatif. Skemanya menyediakan saldo non-tunai sebesar 3,5 juta rupiah untuk dibelanjakan kursus atau pelatihan yang ada dalam ekosistem prakerja. Ada lebih dari 1.200 pelatihan yang disediakan oleh lebih dari 240 penyedia jasa atau lembaga. Selama 3 tahun, prakerja memberi dampak yang nyata untuk para penerimanya. Evaluasi dampak yang dilakukan J-PAL Sotis Asia 2021 menunjukkan bahwa penerima prakerja memiliki peluang memperoleh pekerjaan baru 18 persen lebih tinggi dibandingkan dengan non-penerima. Pendapatan penerima juga turut naik sebesar 10 persen ketimbang non-penerima. Studi presisi Indonesia pada 2021 juga memperlihatkan hal serupa. Prakerja meningkatkan keterampilan berwirausaha penerima sebesar 49 persen lebih tinggi dibandingkan non-penerima. Pendapatan penerima juga meningkat sebesar 17 hingga 21 persen lebih tinggi ketimbang non-penerima. Testimoni penerima prakerja dapat kamu simak juga nih. Alumni prakerja dari Probolinggo, Jawa Timur bernama Lena Diana misalnya menjadi penerima prakerja setelah resign dari pekerjaan sebagai guru. Ia lalu ikut tiga pelatihan di prakerja. Kini Diana aktif berwirausaha, salah satunya ialah merajut. Anyway, program-program kayak gini penting buat Indonesia yang bergantung pada sumber daya manusia untuk tetap kompetitif dalam iklim ekonomi yang bergejolak. Terima kasih telah menonton!